Intro Pelaksanaan UTBK SNBT 2024 telah usai digelar. Kejadian salah lokasi ujian masih ditemukan di hari terakhir pelaksanaan ujian. Pengumuman hasil UTBK sendiri akan dilakukan pada 14 Juni. Meski demikian, bagi peserta yang tidak lulus UTBK, Universitas Pajajaran sudah membuka seleksi mandiri hingga 16 Juni mendatang. Berikut liputan tim Divya Unpad TV untuk USM TV. Pelaksanaan UTBK SNBT 2024 selesai dilaksanakan pada selasa 7 Mei. Sebanyak 511 peserta mengikuti tes di pusat UTBK SNBT Unpad di sesi terakhir pelaksanaan. Selama pelaksanaan tes di sesi pertama di hari terakhir, terdapat 14 peserta tidak hadir dengan satu peserta yang terlambat akibat salah lokasi di kampus Unpad di Patiukur, Bandung. Ketua Pelaksana Pusat UTBK Unpad 2024, Inu Isnaini Sidik MAPHD mengatakan, kesalahan lokasi ujian UTBK mendominasi tahun ini. Dirinya menambahkan akan mengevaluasi pelaksanaan UTBK selanjutnya, dengan memasifkan informasi pelaksanaan UTBK di Unpad berlokasi di kampus Jatinangor. Baik, untuk hari ini kondisi pelaksanaan UTBK di hari terakhir, khususnya di sesi pagi, berjalan dengan baik dan lancar. Sebetulnya tidak ada kendala yang berarti. Kemudian keterlambatan yang terjadi juga hanya satu. Sebetulnya, jadi ada salah satu peserta yang memang kebetulan tidak mengecek lokasi pada hari sebelumnya, sehingga dia datang ke lokasi yang salah, yaitu di kampus Unpad di Patiukur. Sehingga ketika datang ke Jatinangor sudah terlambat untuk ujian. Nah secara keseluruhan, peserta hari ini yang terdaftar ada 525 orang, dan yang hadir ada 511 orang, sehingga ada 14 orang termasuk yang satu orang tadi yang tidak dapat mengikuti ujian. Kalau yang lain memang tidak hadir tanpa memberitahuan. Sebetulnya untuk evaluasi, sebetulnya kami pada tahun ini menemukan ada lebih dari 5 kasus, ya 6 kasus totalnya, peserta yang salah lokasi. Jadi dia datang ke Depatiukur, kemudian datang ke Jatinangor setelah waktunya terlambat, sehingga mungkin ini menjadi evaluasi bagi kami, supaya nanti ke depan kita akan menginformasikan lagi dengan lebih masif, bahwa pelaksanaan ujian di pusat terbuka unbuat itu dilaksanakan di kampus Jatinangor. Kemudian kita juga menghimbau para peserta supaya dia memastikan mengecek lokasi hamil satu. Kalau dia tidak bisa, dia seharusnya meminta kepada orang tuanya ataupun keluarganya untuk mengecekkan untuk dia. Dan kami juga akan mencoba berkoordinasi dengan para sekuriti di kampus Depatiukur, supaya mereka juga bisa memfilter ketika ada peserta yang datang ke lokasi di Depatiukur, itu langsung diarahkan untuk Jatinangor secepat mungkin sebetulnya terjadi ketelambatan. Usai mengikuti tes berbasis komputer, para peserta masih harus menunggu pengunguman hasil ujian yang rencananya akan diumumkan pada 14 Juni mendatang. Apabila dinyatakan lulus, peserta diberikan waktu untuk mengunduh sertifikat hasil UTBK yang tersedia pada 17 Juni hingga 31 Juli 2024. Bagi peserta yang tidak lolos melalui jalur ini, nantinya bisa mengikuti seleksi mandiri untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Universitas Pajajaran telah membuka seleksi masuk Universitas Pajajaran atau SMUP yang dibuka untuk sinjang Sarjana Terapan atau D4 dan Sarjana atau S1. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!